Ini dia guys, aku mau tak kasih ke guru mandarinnya ya, suruh nyobain, pastinya dia suka sekali. Ini sihatin meh, cikulik, good, thank you. Ini hasilnya, teksturnya empuk sekali guys, ini aku sudah cobain dan rasanya manisnya itu pas banget. Semua dengan tekaran sendok, 6 sendok makan ya guys. Silahkan kalian mengikuti video ini sampai selesai cara bikin dan buatnya ya, jangan di skip, oke terima kasih. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Haryani. Nah guys, kali ini aku mau bikin bulu milo kukus ya, oke ikuti cara masak dan bikinnya sampai selesai ya, jangan di skip, terima kasih. Oke guys, langsung aja ke cara pembuatannya ya, ini langkah pertama, aku mau larutkan milo bubuknya sama air panas ya, ini 3 bungkus milo ya, mau aku larutkan dengan air panas, airnya 6 sendok makan. Ini semuanya serba 6 sendok ya guys, oke guys, setelah seperti ini, kita sisihkan dulu ya, lalu masukkan telur, 2 butir telur, masukkan juga 6 sendok makan, gula pasir ya, lalu ini aduk. Setelah tercampur rata, gula dan telurnya seperti ini, lalu masukkan bahan kering, seperti tepung terigu, 6 sendok makan, dan ini dia, ada baking powder, 1.4 sendok teh, baking soda, juga setengah sendok teh, 1.4 ya, sorry. Nah, ini dia juga garamnya juga, super 4 sendok teh. Ini diayak, untuk memastikan, tidak ada bahan yang bergerindir ya, lalu ini diaduk, sampai dia merata ya. Lalu masukkan, susu coklat ya, 6 sendok makan, setara dengan 2 bungkus ya, kira-kira, 2 bungkus susu coklat, yang seperti ini ya. Oke, lalu aduk kembali, lalu masukkan 6 sendok makan, minyak sayur ya. Lalu aduk, untuk memastikan adonan tercampur rata, aku pakai spatula aduk seperti ini ya, guys. Nah, ini sudah oke. Lalu olesi loyang dengan margarin tipis-tipis ya, seperti ini. Untuk loyangnya, menurut selera masing-masing ya, guys. Setelah diolesi dengan margarin, lalu tuang adonannya ke dalam, seperti ini. Siap untuk dikukus ya. Kukus selama 25 menit, atau sampai matang ya, dengan api kecil. Lalu menentangkan seperti ini ya, biar tidak menggelepung atau berunggah di dalamnya. Nah, guys, ini airnya sudah mendidih, dan jangan lupa tutupnya, ditaruh kain seperti ini ya. Oke, sudah aku masukkan seperti ini. Kukus selama 25 menit, atau sampai matang ya, guys. Nah, ini guys, sudah 25 menit. Wah, hasilnya, lihat guys. Bagus sekali ya. Mau aku angkat ya, guys. Ini dia, guys, hasilnya. Mau aku tusuk ya, sama tusuk sate. Sudah matang belum? Oh, ini sudah matang. Tandanya kalau sudah matang, lidinya kering ya, guys. Nah, ini dia, guys. Sudah dingin ya. Mau aku angkat, mau keluarkan dari loyangnya. Ini aku sudah biarkan sampai 20 menit, mungkin setengah jam juga ya. Ini mau aku pindahkan dari loyangnya. Nah, ini dia, guys, hasilnya. Sudah aku keluarkan dari loyang ya. Mau aku coba, mau tak potong. Mau lihat hasilnya gimana ya. Wow, hasilnya, lihat guys. Pastinya empuk sekali tuh. Mau aku cobain dulu. Ini dia, guys. Sudah aku cobain. Teksturnya lembut sekali, mumpuk sekali. Rasanya juga manisnya sedeng sekali ya, guys. Silahkan kalian mencobanya ya. Dengan resep aku di bawah video ini. Semoga berhasil ya. Terima kasih for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.